Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Dewi Rindu official ya guys, setiap harinya kami akan memberikan bocoran-bocoran sinetron Dewi Rindu yang akan tayang setiap episode-nya dan berikut ini bocoran sinetron Dewi Rindu untuk episode hari ini Kamis 3 Maret 2021 2022 tentunya akan semakin seru serta menarik dari episode sebelumnya ya guys, seperti apakah kelanjutan dari sinetron ini yang tentunya semakin menegangkan serta semakin seru untuk ditonton terlihat sebelumnya insiden kebakaran yang terjadi di rumah sakit jiwa Sabta Husada Grogo dimana di tempat tersebut Dewi dirawat terjadi sebuah kebakaran yang mengakibatkan semua pasien harus dievakuasi keluar rumah sakit namun sayangnya Dewi malah terjebak di dalam kamarnya dan belum bisa keluar dari ruangan tersebut sebab ruangan Dewi terkunci semua perawat serta dokter terlihat panik menyelamatkan pasien-pasiennya namun ternyata Dewi belum bisa diselamatkan sehingga Rangga yang pada saat itu berada di rumah sakit untuk bertemu dengan dokter Tabita terlihat sangat panik ketika melihat kebakaran yang semakin membesar sementara istrinya masih terperangkap di dalam ruangan tersebut Rangga memaksa masuk untuk menyelamatkan Dewi sementara itu sahabat Dewi yang sedang bersama rindu di kamarnya sangat panik ketika api terlihat semakin membesar Rangga kemudian memberanikan diri untuk masuk serta mencari keberadaan Dewi meskipun api pada saat itu sudah melalap semua ruangan yang ada di rumah sakit tersebut tetapi Rangga memberanikan dirinya meskipun kondisi Rangga yang pada saat itu sulit untuk berjalan Dewi dan rindu mencoba mencari jalan untuk keluar dari ruangan yang terkunci tersebut sementara situasi semakin parah ketika banyaknya bangunan yang sudah terbakar oleh api sehingga membuat dokter Tabita sangat panik melihat Rangga yang terpaksa menerobos kebaran api untuk menyelamatkan istrinya terlihat wajah dokter Tabita yang sangat khawatir dengan keselamatan Dewi serta Rangga dia pun akan merasa sangat bersalah ketika terjadi sesuatu kepada Dewi maupun Rangga Dewi kemudian berteriak meminta pertolongan kepada siapapun yang ada di rumah sakit tersebut untuk mengeluarkannya dari ruangan itu Rangga kemudian berinisiatif untuk membasahi kain di mana kain tersebut akan melindungi tubuhnya dari komoran api yang sangat panas akhirnya Rangga pun berhasil menemukan Dewi namun Rangga sangat terkejut ketika melihat rindu juga ada di dalam ruangan tersebut bersama Dewi dengan sekuat tenaga Rangga akhirnya berhasil membuka gembok yang sudah mengunci ruangan Dewi dan mencari cara untuk membawa istri serta anaknya keluar dari ruangan tersebut berita kebakaran yang terjadi di rumah sakit jiwa Sabta Husada Krogol kini sudah masuk di televisi semua beritanya kini tersebar luas bahkan beberapa orang sangat terkejut ketika melihat berita tersebut termasuk dengan Pak Tony serta Bu Yuna mereka pun melihat berita tersebut di televisi kemudian Bu Yuna pun teringat jika rumah sakit tersebut adalah di mana tempat Dewi dirawat sehingga membuat mereka akhirnya terkejut tak berpikir panjang lagi akhirnya Pak Tony serta Bu Yuna bergegas untuk pergi ke rumah sakit Sabta Husada di mana tempat terjadi kebakaran tersebut terlihat wajah panik Pak Tony serta Bu Yuna lantaran Dewi disebutkan belum berhasil dievakuasi dalam kebakaran tersebut sementara itu sahabat Bumarinka yang juga menyaksikan berita tersebut sangat khawatir dengan kondisi Dewi Bumarinka melihat berita di televisi yang menayangkan jika sudah terjadi insiden kebakaran di rumah sakit Sabta Husada Grogol di mana rumah sakit tersebut adalah tempat Dewi dirawat di sisi lain kepanikan dokter Tadita serta pemadam kebakaran untuk mengevakuasi seluruh pasien yang ada di rumah sakit itu tambah tegang ketika melihat kobaran api yang cukup besar beberapa unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang mulai membakar seluruh bangunan terlihat semua orang panik dengan kebakaran tersebut Bumarinka Pak Tony serta Bu Yuna tiba di tempat kebakaran itu dan melihat kondisi rumah sakit tersebut yang sudah hampir seluruhnya terbakar oleh api terlihat wajah Bumarinka yang sangat panik di kelantaran anaknya masih terperangkap di dalam rumah sakit tersebut dan belum juga berhasil menyelamatkan diri Bumarinka sendiri baru mengetahui ternyata Rangga juga ada di rumah sebut Rangga berusaha menyelamatkan Dewi hingga Bu Yuna pun terpancing emosi saat Bumarinka berkata kepada Pak Tony jika dirinya harus menyelamatkan putri mereka namun di sisi lain sosok ayah Gladys yang ternyata adalah penyebab kebakaran yang terjadi di rumah sakit tersebut merasa sangat heran dengan ucapan dari Bumarinka orang tersebut mengetahui jika Bumarinka adalah ibu sambung dari Rangga namun ternyata dia baru mengetahui jika Bumarinka adalah ibu kandung Dewi yang sebenarnya akankah orang tersebut mencari tahu siapa sebenarnya Dewi dan apa hubungannya dengan Bumarinka mengapa Bumarinka dan Pak Tony menyebut Dewi sebagai putri mereka sementara di sisi lain usaha Rangga serta Dewi untuk mengeluarkan diri mereka sendiri dari kobaran api yang sudah melahap seluruh bagian dari rumah sakit tersebut usaha mereka pun terlihat sangat sia-sia lantaran pemadam belum juga menemukan keberadaan mereka terlihat wajah Dewi yang sangat panik lantaran rindu sudah mulai kehilangan nafas karena banyak asap yang dia hisap terlihat mereka pun sangat panik apalagi Dewi yang tak mau kehilangan rindu lantaran Dewi baru bertemu baru-baru ini dengan rindu nah sahabat tentunya menjadi semakin penasaran seperti apakah kelanjutan dari sinetron Dewi Rindu untuk itu jangan sampai terlewatkan nonton sinetron Dewi Rindu yang akan tayang malam ini ya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh